Tangan geledek jilid 11. Orang muda, kau dari perguruan mana dan Tiam Hoat apakah yang kau gunakan untuk menotok feilan tadi katanya lupa menyebut nantuku saking herannya bahwa ia seorang tokoh besar dalam dunia persilatan, sampai tidak becus memulihkan akibat totokan seorang peloncoh seperti bocah itu. Le Pek, dari perguruan mana tak perlu kupamerkan, juga Tiam Hoat yang ku lakukan tadi biasa saja. Kau lihat saja, aku akan memulihkan puterimu, setelah berkata demikian dengan tenang Tiam Bu menghampiri feilan, tangan kanannya meraba leher tangan kiri mengurut punggung tiga kali dan gadis itu sudah dapat bergerak lagi. Penebang kayu itu makin terheran-heran. Tadi ia sudah melakukan gengobatan macam itu akan tetapi tidak ada hasilnya. Bagaimana pemuda ini sekali bergerak terus berhasil? Namun ia menjadi girang sekali karena mendapat kenyataan bahwa pemuda itu ternyata bukan orang sembarangan. Alan, bagaimana pikiranmu sekarang? Tidak betulkah omonganku bahwa mencari jodoh baik tak boleh diukur dari panjangnya hidung diambian Tiam Bu makin gemas karena sudah beberapa kali hidungnya disinggung-singgung orang. Betul demikian pesetkah hidungnya? Tak terasa lagi tangan kanannya diangkat ke arah hidung untuk meraba daging menonjol di atas mulut itu. Feilan kini sudah takluk betul-betul mengerling ke arah Tiam Bu mengeluarkan suara ketawa tertahan, lalu dengan penuh aksi memutar tubuh mebelakangi pemuda itu, muka ditundukkan ditutup kedua tangan dan ujung kaki utak utik tanah. Hahaha. Anakku yang biasanya tabah dan berani sekarang tak sanggup mengucapkan kata-kata di depan calon suaminya. Hahaha. Orang muda, kau bahagia sekali. Sudah 112 orang pemuda ditolak mentah-mentah oleh anakku yang cantik dan gagah ini dan sekarang pilihannya terjatuh kepadamu. Kau mimpi apakah semalam? Hahaha. Anak mantuku, ketahuilah bahwa aku bernama Lai Fufat berjuluk Linsong, Raja Hutan. Dan ini putri tunggalku Lai Feilan. Kau benar-benar kejatuhan bulan menjadi mantu keluarga Lai. Eh, kau tadi bernama Tiang Bu, siapa orang tuamu, apa semu dan kau tinggal di mana biarpun hatinya mendongkol bukan main, Tiang Bu masih bersikap sabar dan menjura berkata lemah lembut. Lepek, harap suka maafkan aku dan sungguh menyesal bahwa aku tak dapat menerima budi kecintaan kalian. Aku datang jauh-jauh ke selatan ini sama sekali bukan untuk urusan perjodohan, aku masih terlalu muda untuk itu kemah. Hahaha, malu-malu kucing. Berapa si usiamu tanya Lai Fufat sambil tertawa. Merah muka Tiang Bu. Selaka, pikirnya. Orang ini benar-benar patut mendapat julukan Linsong, Raja Hutan, karena kelakuannya memang seperti orang hutan. Usia ku baru lima belas tahun kurang, ia menjawab juga. Aha, lima belas tahun. Sudah terlalu besar. Dulu dalam usia empat belas tahun aku sudah menikah. Hehehe, aku jauh lebih mula diri pada anakmu saking jengkelnya Tiang Bu tak terasa lagi mengeluarkan kata-kata ini untuk membuka matel orang bahwa dia tidak patut menjadi jodoh seilan. Lebih muda empat tahun? Bagus. Laki-laki memang harus lebih muda dari istrinya, baru bisa saling mengasuh. Selisih empat tahun bagus? Bagus. Ini jodoh namanya, selisih empat tahun namanya kaki meja, jadi kokoha kuat tidak goyah tidak ganjil. Tiang Bu menggigit bibirnya yang tebal. Ia marah sekarang. Lai Lopek, aku tidak mau menikah dengan anakmu Linsong Lai Fufat yang sedang tertawa bergelak-gelak itu tiba-tiba menghentikan tawanya dan memandang kepada Tiang Bu seakan-akan tidak percaya apa yang telah didengarnya tadi. Apa kau bilang? Coba bilang satu kali lagi, aku tidak mau kawin dengan anakmu Tiang Bu mengulang. Lai Fufat melongot, juga Feilan memandang dengan muka pucat ke arah pemuda itu. Orang muda, apakah pikiranmu waras? Tidak gila Lopek, apakahkah sengaja mau menghina aku orang muda? Hanya orang merotak miring yang akan menolak Feilan. 112 orang muda gagah-gagah dan tampan. Tampan ditolak Feilan, padahal mereka mau menyembah-nyembah asal diterima menjadi suaminya. Dan kau, kau si hidung pesek, si muka monyet, kau, menolaknya saking herannya Lai Fufat sampai tak dapat marah. Ia benar-benar heran melihat ada orang muda berani menolak Feilan. Juga gadis itu saking marah dan merasa terhina, mulai menangis terisak-isak. Aku tahu bahwa aku tidak berharga, buruk rupa, miskin dan bodoh Lopek. Akan tetapi aku sama sekali tidak ingin kawin, biar dengan puterimu sekalipun. Harap maafkan, akhirnya Tiang Bu berkata, kewalahan melihat sikap mereka itu. Maafkan, maafkan. Sebetulnya kau harus mampus kalau saja aku tidak kasihan pada anakku yang akan kehilangan kau. Kau harus menikah dengan Feilan. Tidak boleh tidak. Apa kau biasa melanggar peraturan Tiang Bu terheran? Peraturan apa yang telah kulanggar bocah gendeng? Jangan kau berpura-pura, ya? Kau sudah menerima bertanding dengan Feilan bahkan sudah mengalahkannya berarti bahwa kau telah memasuki sayang bara anakku yang hanya mau menikah dengan mereka yang dapat mengalahkan dua kapaknya. Bukan itu saja, kau telah sudah menotoknya, bahkan sudah membuka lagi totokanmu. Kalau demikian mengapa gerangan Tololka sudah menyentuh badannya dan tadi kau membebaskan totokan dengan merabah-rabahnya? Setelah melakukan pelanggaran kurang ajar ini, kau masih mau nyangkau dan tidak mau menjadi suaminya Tiang Bu melonggo dan sampai lama tidak dapat menjawab. Itu, itu, aku tidak tahu. Ia berkata gagap gugup. Bagaimanapun juga, kau harus menjadi suaminya, dan sekarang juga kata Laifat bersitegang. Aku tetap tak dapat menerimanya, Lepek, kau menolak terpaksa ku tolak karena aku tidak ada niatan untuk kawin, terdengar jerit tertahan dan Feilan berlari pergi dengan kaki limbung. Bocah, kau telah menghina kami. Kalau aku menggunakan kerasan, apakah kau juga masih berani menolak? Aku tetap menolak, jawab Tiang Bu penasaran. Kembali Laifat terheran dan ia kagum juga. Kau gagah dan berani, patut menjadi suami anakku. Mari kita bertanding, kalau kau kalah, kau mau tidak mau harus mengawini Feilan, dan kalau kau yang kalah, kau harus menunjukkan kepadaku di mana adanya ban motong. Jawab Tiang Bu menantang, sedikit pun tidak gentar. Bersiaplah dan keluarkan senjata mu Tiang Bu berdiri tegak, sikapnya tenang, Lepek, aku tidak bisa menggunakan senjata, cukup dua tangan dan dua kaki ini. Laifat memandang ke arah kapaknya yang besar, lalu menggaruk-garuk kepala yang tidak gatel dan berkata, Masa aku harus melawan kau yang bertangan kosong dengan kapak wasiatku? Kemana akan ku taruh muka? Ku terserah mau lopek taruh ke mana muka itu tetap tidak akan menggunakan senjata kecuali kaki tanganku, biarpun tadi bersikap dan berkata sungkan-sungkan, kini sekali menyerang si penebang pohon yang aneh itu ternyata menggunakan kapaknya dengan dasyat, melakukan serangan maut yang amat berbahaya. Kapak yang besar dan lebar itu menyambar cepat merupakan gulungan maut yang amat berbahaya. Kapak yang besar dan lebar itu menyambar cepat merupakan gulungan sinar pelak, berubah-ubah serangannya seperti naga sakti yang sedang memilih tempat yang baik untuk menerkam. Alangkah jauh bedanya serangan ini dengan serangan failan tadi, sungguhpun gadis itu tadi menggunakan dua buah kapak. Kapak di tangan Lai Fufet ini benar-benar lihai sekali dan tiang bu merasa sambaran angin yang dingin mengiris kulit. Namun pemuda ini sama sekali tidak gugup. Dan tenang sekali, tak pernah berkedipe dan kedua kakinya digeser ke kanan-kiri belakang. Koma set, set, semua sambaran sinar kapak itu memukul angin. Lim Song Lai Fufet menjadi penasaran sekali. Ia mengerahkan tenaga dan kapak melayang dengan gerakan menyelang dan nyerong. Wirtanda seru. Wirtanda seru. Silu-u-ut. Hebat gerakan ini, kapak sampai berubah menjadi kilat menyambar-nyambar sungguhpun hari itu tidak akan turun hujan. Tiang bu cepat mengelak terhadap serangan kilat tadi, Namun kapak itu sinarnya mengikuti kemanapun juga ia mengelak, menyambar-nyambar di atas kepala dan lewat demikian cepat dan kerasnya di atas telinga. Sehingga anak muda ini mendengar suara, mung, mung, yang menakutkan, seolah-olah kapak sudah dekat benar hendak memancung leharnya. Lai Fufam melanjutkan serangan-serangannya dengan tiga kali pukulan tadi, dan suara wir, siu-ut terdengar berulang-ulang. Inilah ilmu serangan dengan gerakan menebang batang pohon-pohon yang besar itu. Tiang bu terkejut sekali. Serangan ini benar-benar hebat. Hawa pukulan yang keluar dari tiga kali serangan ini susul-menyusul dan makin kuat. Pantas saja pohon-pohon besar itu rebah setelah tiga kali bacok, ternyata begini hebatnya serangan itu. Setelah mempelajari isi kitab Suci Seng Tiantu, tanpa disadarinya, ginkang atau ilmu ringankan tubuh dari Tiang Bu telah meningkat tinggi sekali, juga ilmu silatnya sudah menjadi luar biasa setelah ia mempelajari beberapa baik sajak dalam kitab Tianta Sinkeng. Andahnya, menghadapi serangan tiga serangkai yang dahsyat dari penebang pohon itu, tiba-tiba saja Tiang Bu teringat akan bunyi sajak yang telah dibacanya dalam kitab Tianta Sikeng itu. Bunyi sajak itu seperti berikut, Atta mulia tentu atayang hina sebakai imbang an. Atayang tinggi tentu atayang rentah sebakai di asar. Sajak-sajak di dalam kitab Tiantu Sikeng itu terisi sajak-sajak pelajaran Nabi-Nabi Buddha, Loh Cu, Hong Cu dan lain-lain. Yang teringat oleh Tiang Bu ini sebetulnya adalah dua baik dari sajak dalam kitab Tianta Sikeng dari Agama Tau. Akan tetapi, anehnya, bagi seorang yang sudah memiliki dasar ilmu silat tinggi, isi daripada sajak-sajak ini merupakan tipu-tipu silat yang hebat. Demikian pula, teringat akan bunyi sajak ini Tiang Bu segera mendapat akal untuk mengalahkan lawannya dengan mudah. Begitu kapak itu menyambar di atas kepala ia tertawa, kedua tangan bergerak menangkis dengan hawap pukulan LWE Kang ke arah pergelangan tangan kedua kakinya bergerak dan, di lain saat kapak itu telah terpental dari pegangan Laifu Fat dan orang itu sendiri roboh dengan lutut lemas dan lumpuh karena sambungan lututnya telah kena dibikin terlepas oleh Tiang Bu. Aneh, luar biasa, kata Laifu Fat dengan nada seperti feilan ketika ia dikalahkan dan menyebut sulat dan sihir, ia benar-benar tidak tahu bagaimana ia dikalahkan lawannya. Ini benar-benar tak masuk di akal. Lemong Laifu Fat sudah puluhan tahun tak pernah dikalahkan orang, jangan kata direbohkan tanpa ia mengetahui bagaimana caranya. Ia mulai percaya akan. Sangkaan feilan tadi bahwa bocah ini tentu seorang ahli sulap atau dukun sihir. Siculihai sekali. Tidak tahu Sicul mencari ban botong ada keperluan apakah tanyanya meringis menahan sakit dan tangannya mulai nimijit-mijit lutut untuk membetulkan letak tulang yang terselau. Aku hendak mencari toat bengkui bosip pemelihara kelelawar jawab Tiang Bu kurang peduli, karena ia tidak banyak mengharapkan keterangan lengkap dari orang seperti penebang aneh ini. Akan tetapi, Dami mendengar ucapannya, Laifu Fat dengan susah payah berdiri dan menjura dengan hormat. Aha, kiranya tamu agung dari ban botong yang hendak bertemu dengan Nyo Nyo. Selamat datang, Sicul. Ketahuilah bahwa ini sudah termasuk daerah Nyo Nyo, akan tetapi tentu saja aku sudah mendapat izinnya untuk menebang pohon di sini. Kalau Sicul hendak bertemu dengan Nyo Nyo, kau ambillah jalan lulus ke selatan. Kurang lebih 30 li lagi kau akan bertemu dengan sebatang sungai. Nah, di sana Sicul carilah Cianam si nelayan yang tentu akan suka mengantar Sicul ke ban botong. Selain Cianam, tak ada orang di dunia ini yang akan dapat mengantar Sicul ke sana, Tiang Bu girang sekali. Tak disangkanya bahwa dari penebang ini ia akan mendapat keterangan demikian jelas. Ia menyesal telah melukai orang ini. Cepat Ia mi luruskan kembali tulang-tulang kaki itu. Lai Lopek, kau baik sekali, terima kasih katanya sambil menjura lalu pergi dari situ. Hei, eh, Sicul yang gagah. Bagaimana dengan anakku penebang itu berteriak, akan tetapi Tiang Bu pura-pura tidak mendengar melainkan mempercepat larinya menuju selatan. Ketika ia lari sejauh lima li, eh, tahu-tahu Feilan telah berdiri di tengah jalan, menghadangnya. Cici Feilan, kau mau apa di sini Tiang Bu Koko, kakanda Tiang Bu, tentu saja aku mau ikut denganmu, jawab Feilan dengan suara merdu merayu dan tersenyum manis sekali. Tiang Bu gelagapan. Ikut ke mana tanda tanya ke mana saja kau pergi, aku ikut. Ke neraka sekalipun aku suka ikut, Koko yang baik, Tiang Bu melongong. Wah, runyam nih, pikirnya. Disangkanya ia telah bebas dari ayah dan anak yang aneh itu, kiranya sekarang masih dirong-rong oleh gadis sayu ini. Tidak boleh, Cici. Aku tidak bisa pergi membawa orang lain. Perjalananku penuh bahaya, laginya, tak pantas dilihat orang kalau seorang gadis seperti engkau ini pergi berdua-dua saja dengan seorang laki-laki, ii, ih, siapa bilang tidak patut? Seorang istri pergi mengikuti suaminya yang terkasih, bagaimana tidak patut sahut Feilan sambil mengerling. Istri siapa suami mana? Jangan main-main, tidak ada suami di sini. Aku tak pernah mengambil kau sebagai istriku akan tetapi aku sudah menyerahkan jiwa raga menjadi istrimu, Koko, Feilan merayu dan melingkah dekat. Gila. Tidak, aku tidak mau. Sudah, aku pergi. Tiang Bu melompat melewati gadis itu. Koko, aku bunuh diri. Tanda seru Tiang Bu cepat menggunakan gerakan berjungkir balik dalam lompatannya ketika melihat betapa gadis itu betul-betul mengangkat kapak dibacokan ke arah leher sendiri. Cepat gerakan Tiang Bu ini. Biarpun tubuhnya di udara, berkat ginkang dan luakangnya yang tinggi ia dapat memutar balik tubuhnya dan sekali tangannya terayun memukul. Hawap pukulan yang dasyat telah memukul atau mendorong tangan Feilan, membuat kapak itu terlepas dan tubuh gadis itu terhuyung-huyung. Feilan, apakah sudah gila tegur Tiang Bu? Marah sekali sambil berdiri bertolak pinggang di depan gadis itu. Kalau aku jadi gila pun, kau yang berdosa, jawab Feilan bersungut-sungut sambil mendekati pemuda itu. Cici Feilan, kau dengarlah omonganku baik-baik. Aku masih kanak-kanak, aku belum suka menikah, bahkan aku sama sekali tidak ada pikiran tentang jodoh. Kau bersabarlah, dalam urusan perjodohan, mana boleh dilakukan paksaan? Tunggu sampai lima tahun lagi, kalau aku sudah berusia 20 tahun, nah, nanti kita bicarakan lagi. Sementara jangan kau ganggu aku kau boleh mencari calon suami lain, kalau kau menolak, aku akan bunuh diri saja, kembali Feilan mengamcam. Aduh, kau ini terlalu sakali. Siapa yang menolak? Aku hanya minta tempo. Sekarang aku masih terlalu kecil. Lima tahun lagi baru kita bicara tentang jodoh. Bagaimana? Kalau kau tidak menerima usul ini masa bodoh, kau boleh berbuat sesukamu aku takkan menghalangimu lagi. Akan tetapi kalau kau bunuh diri, jangan arwahmu nanti menganggap aku sama sekali tidak memberi kelonggaran dan kesempatan. Aku bukan menolak hanya minta waktu untuk kelak berunding lagi, wajah Feilan yang tadinya merenggut itu kini tersenyum kembali. Begitukah? Sebetulnya, sekarang lebih baik, akan tetapi biarlah, asal kau tidak berbohong. Biarlah sebagai tanda metah agar kau tidak lupa kelak, kau bawa ini. Gadis itu merogoh balik bajunya dan keluarlah sehelai sapu tangan berwarna merah muda yang harum, kau simpanlah, koko. Akan tetapi tiba-tiba gadis itu mengebutkan sapu tangan merah muda itu dan bau yang harum luar biasa memasuki hidung tiang bu. Bau wangi ini begitu kerasnya sampai terasa menjalar ke dahi pemuda itu. Tiang bu meramkan matanya, kepalanya terasa pening akan tetapi hanya sebentar saja. Ketika ia membuka mata, aneh bin ajaib, gadis di depannya itu telah berubah sama sekali dalam pandang matanya. Kalau tadinya Feilan merupakan gadis yang cantik manis, sekarang gadis itu berubah menjadi seorang yang cantik jelita seperti bida dari kayangan, Ayu tiada bandingannya dan menggerahkan. Anehnya, tiang bu merasai sesuatu berdebar-debar dalam dadanya, merasai gejolak hati yang selama hidupnya belum pernah ia alami. Ia merasa ada nafsu minatang yang amat panas menguasai hati dan pikirannya, membuat darahnya mendidih, dan senyum Feilan seakan-akan merupakan lambayan dan tantangan. Nafsu jahat dalam dirinya mendorong-dorongnya agar ia menubruk dan memeluk gadis jelita di depannya itu. Namun, tiang bu telah menjadi murid orang-orang sakti. Biarpun dia merasai adanya nafsu iblis yang entah dari mana datangnya menguasai hatinya, namun nuraninya masih bekerja kuat. Dan dia telah mempelajari kitab sentian tu, maka cepat ia meramkan matu mengerahkan seluruh perasaan dan tenaga batinnya untuk menyelidiki diri sendiri. Ketika ia memeriksa keadaan pernapasannya maka dengan kaget taulah ia bahwa hawa kotor penuh keharuman yang mempengaruhi peredaran darah, membuat darah menjadi cepat jalannya. Ketika ia meneliti perjalanan darahnya untuk mengetahui dari mana datangnya itu, ia menjadi lebih kaget karena ia dapat merasai bahwa nafsu itu memang sudah ada dalam darahnya. Hanya biasanya tidak bangkit dan baru sekarang nafsu itu memberontak setelah dibangunkan oleh hawa yang harum dari luar, dan setelah memberontak demikian hebatnya hendak mempengaruhi jiwa raganya, Tiang Bu cepat menggunakan hawa murni untuk menekan semua gelombang ini dan dengan hikangnya yang tinggi ia dapat menangkap dan mengumpulkan semua hawa yang mengandung keharuman beracun yang disedotnya tadi. Setelah tenang, ia membuka matanya dan baru sekarang ia melihat bahwa gadis itu kini telah merangkul lehernya dan menyandarkan kepala dengan rambut harum semerbak di atas dadanya sambil matanya meramelek. Tarima kembali racunmu tanda seru Tiang Bu berbisik dan dengan pengerahan hikang ia meniupkan hawa harum yang memabukan tadi seluruhnya ke arah muka gadis yang berada dekat dengan mukanya. Seilan gelagapan seperti kepalanya dibenamkan ke dalam air, tanpa dapat ia cegah lagi ia telah kena hisap hawa yang harum, yang keluar dari mulut dan hidung Tiang Bu, hawa harum yang tadinya berasal dari sapu tangan merahnya. Gadis itu terhuyung-huyung, lalu roboh di atas tanah. Mukanya marah sekali, matanya berkilat-kilat dan dengan penuh nafsu seperti seekor binatang liar ia menubruk Tiang Bu. Koko akan tetapi Tiang Bu telah melompat PRGI, meninggalkan gadis itu yang kini menjadi korban dari racunnya sendiri. Beberapa lama kemudian, Laifu Fatsi penebang tohon mendapatkan puterinya itu dalam keadaan menyedihkan. Pakainya robek-robek menjadi setengah telanjang, mulutnya menghingau tidak karuan dan tubuhnya panas sekali. OO, MCH, OO Tiang Bu beberapa kali berdidik dan merasa ngeri kalau ia teringat akan pengalamannya yang amat berbahaya tadi. Kalau diingat-ingat, ia menganggap pengalamannya dengan feilan tadi yang paling berbahaya mengerikan daripada semua peristiwa yang pernah ia alami. Terutama sekali yang membuat ia gelisah dan ketakutan adalah keinsyafannya bahwa di dalam dirinya sebenarnya hidup semacam nafsu iblis yang seakan-akan naga jahat sedang tidur di dasar hatinya untuk sewaktu-waktu bangkit dan mengamuk apabila batinnya terganggu dan lemah. Nafsu ini terletak di dalam darahnya. Warisan keturunan? Dengan ngeri hati Tiang Bu makin tekun melatih diri dengan sama di seperti yang diajarkan dalam kitab suci setian cu agar hawa murni dalam dirinya menjadi kuat betul untuk melawan naga jahat dalam diri itu dan menjaga agar jangan sampai naga itu bangkit. Karena ia tidak ingin tersusul oleh Lai Fufat dan Lai Feilan, Tiang Bu berlari cepat sekali sehingga tak lama kemudian sampai ia di sungai seperti yang dituturkan oleh Lai Fufat tadi. Sungai itu cukup lebar, airnya jernih dan alirannya tenang menuju ke selatan. Karena tidak melihat seorangpun manusia dan tidak melihat sebuahpun perahu di situ, Tiang Bu melanjutkan perjalanannya mengikuti aliran air sungai ke selatan. Kurang lebih lima li ia mengikuti sungai, sampailah ia di sebuah dusun yang subur sekali tanahnya. Dari jauh sudah terlihat, perahu-perahu tukang ikan hilir mudik membawa muatan ikan seperahu penuh. Wajah orang-orang nampak gembira, rumah-rumah nampak bagus biarpun sederhana dan orang-orang yang berada di desa itu gemuk-gemuk dan berpakaian utuh. Ini semua menjadi bukti bahwa dusun ini tentu merupakan dusun makmur dan murah sandang pangan. Karena hari sudah mulai gelap, Tiang Bu mencari rumah penginapan. Akan tetapi alangkah kecewanya ketika mendapat keterangan bahwa di dusun itu tidak ada rumah penginapan. Lebih baik ku cari nelayan yang bernama Cianam itu, pikirnya, dan aku dapat bermalam di rumahnya. Segera ia kembali lagi ke tepi sungai di mana tadi ia melihat banyak perahu diikat disitulah melihat beberapa orang nelayan sibuk membongkari muatan dari perahu-perahu mereka. Ada yang menurunkan barang dagangan para pedagang yang mengangkut dagangan dari lain kota melalui sungai itu, ada yang menurunkan ikan-ikan hasil menjala dan mancing. Di tepi sungai banyak pula yang membetulkan jala yang robek, ada yang duduk bergerombol mengelilingi api unggun sambil bercakap-cakap dan ada pula yang duduk seorang diri termenung di tepi sungai. Tiang Bu menghampiri segerombolan orang yang tengah bercakap-cakap itu. Mirka ini adalah nelayan-nelayan yang kasar, bermuka kehitaman karena setiap hari mandi cahaya matahari yang panas terlihat dengan kerut-merut dalam-dalam pada muka mereka sebagai tanda bahwa mereka tidak asing dengan pengalaman-pengalaman sukar dan hebat. Maaf, saudara-saudara sekalian kalau mengganggu, aku hendak mencari orang nama Cianam si nelayan. Apakah dia berada di sini orang-orang itu tertarik akan langgam bicara Tiang Bu yang berbeda dengan orang selatan, akan tetapi ketika mendengar bahwa pemuda ini mencari Cianam, mereka membuang muka. Seorang nelayan tua berkata padanya, sungguh aku tidak tahu apa keperluan mencari Cianam, orang muda. Akan tetapi kalau kau mencari si gelah itu, nah, tuh di sana ia sedang melenggut, telunjuknya ditudingkan ke arah gelap. Tiang Bu menoleh, akan tetapi tidak melihat sesuatu di dalam gelap hanya ia tahu bahwa yang dituding itu adalah sungai. Akan tetapi melibat sikap mereka seperti tidak senang ketika ia menanyakan Cianam. Tiang Bu tidak mau bertanya lagi mengucapkan terima kasih lalu pergi ke arah yang ditunjuk oleh nelayan tua tadi. Ia menyusuri pantai sungai dan akhirnya di tempat sungai ia melihat seorang laki-laki bertopi cating lebar tengah jongkok di atas sebuah perahu kecil yang butut. Di ujung atau kepala perahu itu dipasangi sebuah elam puteng yang tidak berapa terang namun cukup memperlihatkan lantai perahu yang selalu basah seperti telah bocor. Orang itu seorang laki-laki, sukar ditaksir usianya karena mukanya berada di bagian yang gelap, sedang menongkrong sambil memegangi ujung tangkai pancing dari bambu. Sahabat yang di atas perahu, apakah kau kenal orang bernama Cianam dan di mana tempat tinggalnya, lahukah kau seru tiang bu dari pinggir sungai? Orang itu tertawa mengikik tanpa menoleh, lalu berkata, setan si Cia itu adalah iblis penjaga sungai dan rumahnya di dasar sungai ini ia melanjutkan pekerjaannya memancing tanpa menoleh sama sekali. Loncat saja ke air, tentu kau akan bertemu dengan dia tiang bu mendongkol sekali. Akan tetapi ia juga girang karena boleh jadi orang itu sendirilah Cianam. Kalau tidak, mana ada orang begitu keterlaluan mempermainkannya? Kalau Cianam sendiri, mungkin, karena jarang yang diperkenalkan oleh seorang aneh seperti penebang kayu itu, tentulah seorang aneh pula. Berpikir demikian, ia lalu berkata, aku mau bertemu dengan dia dan lompatlah ia ke arah perahu kecil yang jauhnya ada tiga tombak dari daratan itu. Tentu saja amat mudah bagi tiang bu untuk melompat hanya tiga tombak jauhnya. Akan tetapi aneh sekali, tiba-tiba perahu itu meluncur pergi seperti didorong atau didayung padahal orang itu masih tetap nongkrong dan tidak melakukan sesuatu. Hampir saja tiang bu celaka. Siapa orangnya yang takkan bingung kalau sedang melompat ke perahu, lalu perahunya itu berpindah tempat. Orang lain tidak akan ampun lagi pasti akan tercebur ke dalam sungai. Akan tetapi tiang bu dapat menggerakkan kedua kaki dan tangannya sehingga tubuhnya yang sudah menurun itu terpental kembali ke atas dan secepat kilat ia telah menutulkan kaki di atas geladak peruhu. Berbahaya sekali tanda seru katanya perlahan. Kemudian ia berkata kepada orang itu keras-keras. Hih, sobat, mengapa kau main-main seperti itu? Kalau aku tercebur ke dalam sungai bukankah berbahaya sekali? Aku tidak bisa berenang, tahu sebagai jawaban, orang itu menyambar lampu teng di kepala perahu kemudian dengan tubuh masih berjongkok, kedua kakinya mengembat dan perahu itu miring dan terbalik. Akan tetapi dia sendiri tetap nongkrong, kini di atas punggung perahunya yang sudah terbalik. Tiang bu juga tetap melompat ke atas, kagetnya bukan kepalang. Baiknya ia tadi melihat gerakan orang itu dan menirunya sehingga ketika perahu sudah terbalik, ia pun dapat turun dan tetap berdiri di punggung perahu. Eh, eh, kau ini apa-apaan tiang bu menegur. Kini terlihat olehnya bahwa orang itu adalah seorang pendek kecil yang rambutnya sudah putih, seorang kakek berusia kurang lebih 50 tahun. Akan tetapi matanya berkedap kedip dan jelalatan, kelihatannya nakal sekali. Bukankah kau mau bertemu dengan iblis sungai di dasar sungai? Hai 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 cia lopek, jangan kau main-main. Aku benar-benar ingin sekali bertemu denganmu, dan aku mencarimu. Atas pemberitahuan lopek laifu fatsipe nebang pohon, kakek itu memandang penuh perhatian. Ia menurunkan lampunya didekatkan ke depan sambil berkata, duduklah tiang bu lalu berjongkok seperti kakek itu di atas perahu yang terbalik dan lampu berada di tengah-tengah mereka. Benar-benar pertemuan yang aneh. Bercakap-cakap di atas perahu terbalik yang terapung-apung di sungai terbawa perlahan oleh aliran sungai itu. Kau mau apa mencari? Cianam tanya kakek itu sambil tertawa mengecek dan tiba-tiba saja tiang bu dapat menduga mengapa kakek ini agaknya tidak disuka oleh para nelayan. Tentu di samping kepandayanya yang tinggi, kakek ini adalah seorang tua yang berwatak nakal seperti bocah bengal, suka mengganggu dan menggoda orang. Aku hendak memohon pertolonganmu mengantarkanku ke ban motong jawab tiang bu singkat. Kakek itu mengangkat alisnya. Aku hendak bertemu dengan toat beng kui bos sambung tiang bu. Kakek itu kini mengerutkan keningnya. Apa kau gila tanyanya? Tiang bu mendongkol. Benar-benar di selatan ini banyak orang pandai, akan tetapi hampir semua otaknya miring. Kalau aku gila, apa aku melayanimu mengobrol di atas perahu terbalik jawab tiang bu? Hem, kau betul, kau betul. Apa kau bosan hidup tidak? Yang sudah tua dan kesetian masih belum bosan, bagaimana aku yang muda sudah bosan? Aku mohon kasudi mengantarku besok pagi, aku akan berterima kasih sekali. Sekarang kita pergi kata kakek itu tiba-tiba dan sekali ia mengenjot-enjot kakinya, perahu itu kembali miring dan membalik. Seperti tadi, keduanya menggunakan sinkang melompat ke atas dan turun kembali setelah perahu terbalik seperti sedia kala. Mengapa sekarang? Begini gelap takut apa? Kalau mau sekarang, kalau tidak mau kau boleh melompat ke dalam air. Akan tetapi kakek itu telah mendayung perahunya cepat sekali ke tengah eh sungai sehingga tiang bu harus menutup mulut karena tak mungkin diami lompat ke darat, apalagi dalam keadaan yang gelap itu. Kakek itu melepaskan dayungnya dan perahu terbawa arus sungai. Lampu kedua yang sama tuanya dengan yang pertama, dinyalakan oleh kakek itu. Kalau aku perlu membalikan perahu, kau harus memegangi lampu kedua ini, pesannya. Mengapa perahu harus dibalikan tanya tiang bu, ngeri juga karena kalau perahu terus tenggelam bukankah beraber? Sudah bocor, mengurah sukar, lebih mudah dibalikan agar airnya keluar semua orang aneh, pikir tiang bu. Akan tetapi di lain saat ia sudah tidak sempat berpikir lagi karena kini kakek itu mendayung perahunya yang meluncur cepat bukan main ke depan, menerjang malam gelap, sehingga tiang bu yang tabah merasa ngeri juga. Bagaimana kalau terbalik ia merasa bahwa kali ini nyawanya berada di dalam kegaman kakek gelap ini? Entah berapa lama perahu itu meluncur cepat sekali. Tahu-tahu bulan sudah muncul dan nampak pemandangan yang menyeramkan di kanan kiri sungai. Tebing sungai sekarang bukan merupakan tanah daratan yang datar ditumbungi rumput dan tanaman lain, melainkan merupakan batu-batu karang yang berbaris menyeramkan seperti barisan raksasa hitam yang memegang senjata-senjata tajam besar, seperti mulut naga siap mencaplok kurban yang berani mendekat. Hehehe inilah ban motong, gua-gua selaksa iblis. Kau mendaratlah di sini, aku harus kembali kakek ngelayan itu mendayung perahunya ke pinggir, akan tetapi tidak berani mepet, hanya dalam jarak dua tombak dari batu-batu karang itu. Melompatlah ke pinggir tiang bu ragu-ragu. Di tengah malam buta ia harus mendarat di tempat seperti itu. Masih baik kalau memang ini tempat yang dicari-cari, bagaimana kalau bukan? Betulkah di sini ban motong tanyanya? Kau tidak percaya kepada cianam berarti tidak percaya kepada dirimu sendiri. Lihat! Kakek itu menudingkan telunjuknya dan tiang bumi lihat bayangan-bayangan hitam berterbangan di atas batu-batu karang. Itulah bayangan-bayangan kelelawar yang terbang membunyikan sayap memukul tubuh. Mengerikan sekali! Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan suara aneh dan tahu-tahu perahunya miring tenagelam. Tiang bu kaget sekali, menotol kaki di geladak perahu sambil menggenjot tubuh mengerahkan ginkangnya, melompat ke atas batu karang terdekat. Ketika ia menoleh ia melihat perahu benar-benar tenggelam dan dua elam punya padam. Akan tetapi tak lama kemudian muncul lagi perahu itu di tengah sungai dan kakek itu pun muncul di atas perahunya sambil tertawa-tawa ceklikikan. Tiang bu mendongkol juga. Kakek itu benar-benar nakal sekali nakal dan berbahaya. Kalau ia tidak memiliki ginkang yang cukup tinggi bukankah ia akan mampus di tengah sungai? Mendadak kakek itu mengeluarkan seruan kaget dan ketakutan. Enelonio, ampun aku, ampun, aku akan segera pergi, harap suka panggil kembali ini, ini. Ia menggerak-gerakan dayungnya di atas kepala untuk melindungi kepalanya yang disambari oleh tiga ekor kelelawar hitam. Nih lihat sikap kakek itu yang amat ketakutan. Tiang bu dapat menduga bahwa binatang-binatang itu tentulah amat berbahaya. Kalau tidak demikian, masa seorang yang lihai seperti kakek itu sampai ketakutan. Biarpun kakek itu nakal, namun harus diakui bahwa ia telah ditolong olehnya diantarkan ke tempat yang dicarinya. Tiang bu meraba ke pinggir badannya dan meremas ujung batu karang di dekatnya. Kemudian ia mengayun tangannya ke depan menyambit ke arah tiga ekor kelelawar yang kemudian jatuh ke atas sungai, mati. Orang muda, kau baik sekali. Akan tetapi hati-hatilah, kau sudah membunuh binatang peliharaan Enelonio. Kata kakek itu yang cepat-cepat mendayung perahunya melawan arus sungai. Bangkai tiga ekor kelelawar itu hanya terbawa arus, kepala mereka pecah terkena sambitan tiang bu. Karena malam hanya diterangi bulan sepotong dan tempat itu penuh batu karang, amat berbahaya kalau orang sampai terpeleset ke bawah. Tiang bu tidak berani pergi dari tempat iru. Ia malah memilih tempat yang rata antara batu-batu karang di mana ia duduk bersilami nanti datangnya pagi. Mudah-mudahan aku dapat bertemu dengan Toat Beng Kui Bo dan Ngan Sin Hang di tempat ini, pikirnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, begitu terang tanah, tiang bu meninggalkan barisan batu karang di pinggir sungai itu mulai menjelajah daerah yang benar-benar liar ini. Daerah baru karang ini amat luas dan di mana-mana terdapat gua-gua yang besar. Memang tidak sampai laksaan banyaknya seperti namanya, akan tetapi lebih dari seratus buah-gua yang besar-besar. Apakah orang-orang yang dicarinya tinggal di dalam gua-gua itu? Apa ia harus memeriksa ke dalam gua satu demi satu? Tiang bu berjalan memeriksa keadaan di situ dan mendapat kenyataan bahwa di antara bukit-bukit batu karang terdapat pula tanah-tanah datar yang tak berapa luas dan pohon-pohon yang aneh bentuknya. Selagi ia longak-longok tak tahu harus mulai mencari bagian mana, tiba-tiba berkelebat bayangan yang cepat sekali gerakannya tiba-tiba di depannya telah berdiri seorang laki-laki gagah perkasa dan tampak gagang pedang nampak tersembul dari balik pundanya. Laki-laki itu berdiri tegak di dekatnya, memandang tajam penuh selidik Wan Syok Syok, Paman Wan, Seru Tiang Bu dengan girang sekali melihat bahwa laki-laki itu bukan lain adalah Wan Sin Hong, orang yang dicari-carinya. Orang itu memang benar Wan Sin Hong yang dahulu dari Ome Isan terus mengejar Toat Beng Kui Bo untuk minta kembali istrinya. Akan tetapi Toat Beng Kui Bo lebih tepat larinya dan meninggalkan Wee An Sin Hong setelah memesan supaya mencarinya di Ban Motong. Ketika Wan Sin Hong menyusul ke Ban Motong, ia mendapatkan Li Hwa Istrinya itu telah menjadi murid Toat Beng Kui Bo dan Li Hwa memaksa suaminya supaya tinggal di Ban Motong. Tentu saja Sin Hong tidak senang mendengar ini. Kau sungguh aneh, tegurnya kepada istrinya, dalam hal ilmu silat saja, mengapa harus belajar dari Toat Beng Kui Bo? Benar-benar aku tidak mengerti, sambil menundukan mukanya Li Hwa Ia berkata lirih. Betapapun juga, aku tak dapat meninggalkan dia seorang diri di sini, sudah menjadi kewajibanku untuk mengawaminya sampai dia meninggal dunia, Hwa Ia Moi. Mengapa demikian Sin Hong terheran-heran? Dia, dia itu ibuku, akhirnya Li Hwa Ia membuat pengakuan yang amat mengejutkan hati Sin Hong. Maka berceritalah Li Hwa Ia apa yang ia dengar dari Toat Beng Kui Bo, bahwa Duhulu Hoat Beng Kui Bo setelah melahirkan dia menitipkan Li Hwa Ia yang masih horok itu kepada P.H.J.U. Nio Nio yang menjadi adik S.E. perguruannya, Toat Beng Kui Bo melakukan hal ini karena merasa malu mempunyai anak yang tidak berayah. Demikianlah ketika bertemu di Lareng Ome Isan. Toat Beng Kui Bo bertemu kembali dengan puterinya yang mula-mula ia kenal secara kebetulan saja. Tadinya Toat Beng Kui Bo hanya hendak menolong Li Hwa Ia diri tangan Liokong Ji, akan tetapi kemudian ia melihat S.E.M.L.I. Maka terbukalah rahasia bahwanya-nya muda yang cantik ini sesungguhnya adalah puterinya sendiri yang dulu ia titipkan kepada semuanya, P.H.J.U. Nio Nio. Mendengar penuturan ini, Sinhang menjadi terharu dan menghela nafas. Tak disangkanya bahwa istrinya akan bertemu dengan ibunya yang ternyata seperti iblis itu. Diam-diam ia masih menyaksikan kebenaran cerita Toat Beng Kui Bo ini, akan tetapi ia tidak banyak membantah dan oleh karena hatinya sendiri sudah menjadi dingin terhadap penghidupan di dunia kau kau yang selalu ribut, Ia meluluskan keinginan istrinya untuk tinggal di Ban Motong agar Li Hwa Ia selalu dekat dengan ibunya dan dapat melayaninya sambil belajar ilmu silat dari Toat Beng Kui Bo yang lihai. Demikianlah, dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya hati Sinhang ketika di pagi hari itu ia melihat Tiang Bu terkeliaran di daerah berbahaya ini. Tiang Bu, bagaimana kau bisa sampai ke sini dan ada keperluan apakah kau datang di tempat berbahaya ini tegurnya? Tiang Bu tersenyum dan memandang wajah Sinhang yang tampan itu. Wan Syok Ku, aku sengaja datang di Ban Motong untuk mencarimu dan mencari siluman tua Toat Beng Kui Bo, kau mencari Toat Beng Kui Bo ada urusan apakah melihat Tuan Sinhang mengerutkan kening nampak tidak senang. Tiang Bu menjawab terus terang, Wan Syok Syok, ketika terjadi keributan di puncak Nole Meisan, Toat Beng Kui Bo juga mencuri sebuah kitab. Aku datang untuk minta kembali kitab itu, Mi menui perintah suhu, diam-diam ia memuji kesetiaan bocah ini dan keberaniannya. Dan kau mencari aku ada keperluan apa tanyanya, wajahnya agak berubah kalau ia teringat akan peristiwa di puncak Omeisan di mana bocah ini bertemu dengan Liu Kongji. Aku sengaja mencarimu untuk bertanya tentang keadaan diriku, Syok Syok. Ceritakan padaku sejujurnya tentang hubunganku dengan Liu Kongji yang mengaku sebagai ayahku itu ketika mengeluarkan kata-kata ini, Tiang Bu bersikap keras dan jelas nampak dari suara dan sinar matanya bahwa apapun yang akan terjadi, ia berkukuh menghendaki dipecahnya rahasia ini, kalau perlu ia akan memaksa Sinhang dengan kekerasan. Sinhang tersenyum pahit. Alangkah beraninya bocah ini. Pertama-tama ingin merampas kembali sebuah kitab dari tangan Toat Beng Kui Bo, satu hal yang kiranya tak akan berani seorang tokoh Kang Ong kenama A.A. melakukannya. Kedua kalinya hendak memaksanya melakukan sesuatu. Akan tetapi, perlu bocah ini diuji, dikir Sinhang. Dia hendak menemui Toat Beng Kui Bo, hal yang amat berbahaya. Baik kulihat sampai di mana kepandainya. Kalau dia belum pandai menjaga diri harus dihalangi niatnya bertemu dengan Kui Bo mi ngantar nyawa dengan si Aesya. Tiang Bu, dulu sudah ku katakan bahwa aku tidak bisa menceritakan hal itu kepadamu. Menyesal sekali suara Sinhang benar-benar mi ngandung penyesalan, akan tetapi juga tegas. Memang pendekar ini tidak ingin membuka rahasia anak ini yang akan merendahkan nama ibunya? Wan Siot Soh Matu, Tiang Bu bersinar-sinar mengeluarkan api, mengingatkan Sinhang akan Matu Liu Kongji. Kau harus menceritakannya kepadaku, biarpun untuk itu harus kupaksa Tiang Bu bocah lancang. Belum pernah ada orang mampu memaksa Wan Sinhang, apalagi engkau. Kau orang tua minta dihajar Tiang Bu mencerit dan ia menggerakkan tubuh mi nyerang Sinhang. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Sinhang ketika merasa betapa angin pukulan yang keluar dari tangan bocah ini luar biasa sekali panas dan antepnya. Namun ia adalah seorang pendekar yang memiliki kepandaian tinggi dan pengalaman luas, maka cepat mengelak, tidak berani menangkis tangan bocah yang ternyata memiliki tenaga aneh ini. Tiang Bu mendesak terus dan pukulan-pukulan yang ia lancarkan, makin lama membuat Sinhang makin terkejut dan heran. Biarpun ia memiliki ilmu silap paket Sinhang yang lihai namun pukulan-pukulan bertubi-tubi dari bocah itu menghalangi semua jalannya, membuat ia terdesak. Dan hebatnya, ia tidak mengenal ilmu pukulan yang dipergunakan Tiang Bu itu. Kadang-kadang Tiang Bu memukul, kadang-kadang menggampar atau menusuk dengan jari-jari tangan terbuka dan gerakan-gerakannya seperti orang menulis huruf. Sekelebat seperti ilmu silat huruf yang pernah dipelajari dari Luliang Siwetai, akan tetapi ini lebih hebat lagi. Bocah ini menyerang dengan gerakan seenaknya saja, tanpa tergesa-gesa seakan-akan Tiang Bu sudah dapat menduga atau sudah tahu kemana Sinhang hendak mengelak, karena selalu tubuh Sinhang dalam mengelak dipapak oleh serangan lain. Sinhang dari heran terkejut menjadi penasaran. Ia melompat ke sana kemari, dan menghindarkan diri dari pukulan, lalu mencoba untuk membalas. Namun ia mengalami keandahan luar biasa. Begitu Tiang Bu percepat gerakan-gerakannya, Sinhang kehabisan pintu, sama sekali tak melihat lowongan untuk dapat membalas. Jangankan membalas serangan, baru melindungi diri saja sudah sukar bukan main. Wan Syok Syok, apakah kau masih belum mau membuka rahasia itu? Tiang Bu bertanya sambil terus menyerang, kini mempergunakan gerakan-gerakan yang ia temukan dalam sajak-sajak kitab Tian Te Sikeng. Hayatanda seru tak terasa Sinhang berseru sambil melompat ketika tangan kanan Tiang Bu yang terbuka dipukulkan secara sembarangan saja ke arah dadanya dan telah menyerempet pundaknya. Bocah ini yang menyerang sembarangan saja masih sambil bicara lagi, telah berhasil mengenai pundaknya. Benar luar biasa. Serat tanda seru di lain saat. Berbareng dengan berkelebatnya sinar mi ngilaukan matu, tangan kanan Sinhang sudah memegang Pak Sinhiam dan pusaka peninggalan Pak Kek Siansu. Lebih baik kau bunuh aku daripada menutup rahasia itu seru Tiang Bu, sedikit pun tidak gentar biarpun si Lau melihat pedang pusaka yang hebat ini. Ia masih terus mendesak maju dan kini dua kakinya berdiri di atas ujung jari-jarinya dan mengerahkan ginkangnya yang paling tinggi. Hebat sekali pemuda cilik ini. Dia tiba-tiba saja menjadi begitu ringan gerakannya seolah-olah bersayap. Diam-diam Sinhang menjadi makin kagum. Biarpun pendekar ini sudah mencabut Pak Kek Sinhiam, pedang pusaka yang jarang sekali ia pergunakan kalau tidak amat terpaksa, namun mana ia mempunyai niat membunuh Tiang Bu. Ia hanya ingin menguji kepandayan pemuda ini dan biarpun tadi ia sudah mendapat kenyataan bahwa dengan tangan kosong. Ia sendiri tidak dapat menangkan Tiang Bu, namun hatinya masih belum puas. Sinhang maklum akan kelihayan dan berbahayanya Toat Beng Kui Bo yang memiliki kepandayan lebih tinggi daripadanya sendiri, maka kini ia ingin menguji Tiang Bu dengan senjata tajam. Siapa kira bahwa pemuda itu melanjutkan serangannya dengan tangan kosong? Tentu saja Sinhang merasa enggan menghadapi seorang pemuda cilik bertangan kosong sedangkan ia menggunakan Pak Kek Sinhiam, maka berkata, Tiang Bu, kalau kau memang hendak memamerkan kepandayan, keluarkan senjatamu aku tidak ingin pamer, hanya ingin kau menceritakan riwayatku, Wan Syok Syok. Orang bilangkah seorang pendekar Budiman, mengapa dalam hal ini kau begitu kukuh kau tidak kasihan kepadaku Sinhang S. Udah hamat kagum akan kepandayan Tiang Bu, maka merasa kepalang kalau tidak menguji terus. Ia menggerakkan pedangnya dan berkata, Awas, lihat kau kiam kepandayan yang paling diandalkan oleh Sinhang adalah ilmu pedangnya. Memang ilmu pedangnya, Pak Kek Kiam Sud, adalah ilmu pedang yang luar biasa sekali dan ia menjagoi di dunia Kang O. Belum pernah ada ahli pedang lain yang berani menyatakan ilmu pedangnya dapat melebih Pak Kek Kiam Sud. Begitu Sinhang menggerakkan pedangnya, sinar pedang bergulung-gulung mengurung tubuh Tiang Bu. Namun Tiang Bu yang sudah siap, cepat bergerak menurutkan jurus-jurus mujijat dari Sem Hoan Sem Bu, tubuhnya menjadi seakan-akan bulu ringannya dan dapat mengelak sebelum pedang lawan menyambar, seakan-akan hawa pukulan pedang sudah lebih dulu mendorongnya menyingkir dari sabetan mata pedang. Betapapun hebatnya ilmu mengelak ini, namun Tiang Bu masih hijau dalam pengalaman pertempuran dan ilmu pedang pakai Kiam Sud memang betul-betul luar biasa sekali sehingga pemuda ini sekarang menjadi terkurung sinar pedang dan sama sekali tidak mendapat kesempatan membalas. Ini disebabkan ia hanya mengandalkan pertahanan diri dengan jalan mengelak karena untuk menangkis ia tidak berani. Ia maklum akan ketajaman dan keampuhan Pak Kek Sinh Kiam maka tidak mau mengambil resiko buntung lengan. Setelah terdesak hebat, baru ia teringat akan pesan suhunya bahwa kalau terpaksa sekali ia boleh mempergunakan benda apa saja yang dekat dengan dia untuk menjaga diri. Dilihatnya sebatang ranting kayu kering tak jauh dari situ. Cepat ia menggeser kedudukannya ke tempat itu dan lain saat ia telah menjemput ranting ini terus melakukan perlawan hebat. Terang. Terang gak berkali-kali pedang Pak Kek Sinh Kiam berbunyi nyaring ketika bertemu dengan ranting dan Sinh Hang menjadi pucat. Baru kali ini seumur hidupnya ia mengalami hal yang luar biasa ini. Sebatang ranting kayu kering kuat menahan pedangnya, padahal senjata-senjata berat jago-jago silat lain tidak akan kuat menahan dan pasti akan terbabat putus. Bukan hanya kuat menahan, bahkan dari ranting itu minjalar tenaga yang melalui pedangnya terus menghantam telapak tangannya dengan getaran didasyat. Ia merasa luekangnya terpukul dan tergetar. Hebat sekali, pikirnya. Sinh Keng yang sudah kumiliki ditambah latihan LM Keng dan Yang Keng bertahun-tahun, masa kalah kuat oleh tenaga bocah ini? Juga ia mengalami hal yang mengagetkan. Ilmu pedang Pak Kek Siansu sudah merupakan raja ilmu pedang dan setiap getaran membuat ujung pedangnya tergeser pecah menjadi tujuh yang langsung menyerang jalan darah lawan di tujuh bagian. Tentu saja hanya mendiam Pak Kek Siansu yang sudah sanggup menggetarkan pedang menjadi tujuh bagian, akan tetapi Sinh Hang sudah mencapai tingkat tinggi dan dalam kedudukan yang tidak terlalu terdesak ia dapat mengeluarkan pedangnya menjadi enam. Namun anehnya, bocah yang memegang ranti NG ini, biarpun ilmu silat yang dimainkan itu jelas sekali bukan ilmu pedang melainkan ilmu pukulan biasa yang dimainkan dengan biasa yang dimainkan dengan bantuan ranting, ternyata sudah dapat menggetarkan ranti NG itu menjadi enam pula, sehingga semua serangan Pak Kek Siansu yang gagal. Saking penasaran dan dalam niatnya mengadu tenaga luekang. Sinh Hang mengeluarkan seruan keras dan tiba-tiba pedang dan ranting bertemu di udara, saling menempel tak dapat dilepaskan lagi. Sinh Hang mempergunakan luekang dan mengerahkan tenaga menyedot sehingga ranting lawan tak dapat terlepas dari pedangnya, kemudian ia mulai mengerahkan tenaga melalui pedang untuk menyerang. Kalau ia sudah dapat memaksa pemuda melepaskan rantingnya itu berarti tenaga luekangnya masih menang setingkat. Biarpun Tiang Bu belum pernah mengalami pertempuran mati-matian dan hebat seperti sekarang ini dan tidak tahu apa maksud dari Sinh Hang namun tubuhnya yang sudah terisi tenaga Sinh Hang yang ia warisi dari dua orang suhunya, Secara otomalis telah merasai datangnya serangan dasyat dari lawan dan otomatis tenaga Sinh Hang di badannya mengalir keluar melalui ranting untuk menahan gelombang serangan lawan. Dua tenaga raksasa bertemu, saling dorong, kadang-kadang Tiang Bu terdorong sehingga tenaga-tenaga itu bergerak di dalam rantingnya membuat ranting itu bergerak keras. Akan tetapi secara mendadak kadang-kadang arus tenaga itu membalik dan Sinh Hang yang terdesak hebat sampai tenaga itu saling dorong di dalam pedangnya, Membuat pedang pakkek Sinh Kiem tergetar dan mengeluarkan suara mengaung. Tenaga Sinh Hang dari Sinh Hang sudah tinggi dan hebat. Biarpun Tiang Bu telah mewarisi Sinh Hang dari dua orang gurunya namun karena belum dapat mempergunakannya secara sempurna, Ia tentu akan kalah oleh Sinh Hang, Kalau saja tidak secara kebetulan bocah ini mim pelajari kitab CNG Tiantu dalam perjalanannya. Di luar pengetahuannya sendiri, tenaga Sinh Hang di tubuhnya telah melonjak tinggi tingkatnya ketika ia mulai melatih S. Amadi menurut petunjuk kitab suci itu. Demikianlah, dalam pertandingan adu tenaga luakang ini, Sinh Hang sama sekali tidak dapat mendesak Tiang Bu. Setiap kali ia mengerahkan tenaga mendesak, selalu tenaganya mental kembali. Akan tetapi, juga Tiang Bu tidak dapat mendesak oleh karena memang pemuda ini belum pandai betul memergunakan luakang untuk menyerang lawan. Pada saat itu, terdengar suara sayap memukul dibarengi suara cecuitan di atas kepala. Dua ekor, kelelawar menyambar Tiang Bu. Hus, jangan titik seru Sinh Hang dan tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang terhuyung-huyung dan ia muntahkan darah segar. Saking cemasnya melihat Tiang Bu diserang dua ekor kelelawar berbisa, Sinh Hang sampai lupa diri dan tadi mengeluarkan suara mengusir binatang-binatang itu. Padahal dalam pertandingan luakang di mana menghadapi lawan yang sama kuatnya sehingga ia perlu mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, bicara merupakan pantangan keras. Begitu ia terkejut dan terguncang hatinya ia mengeluarkan suara, tenaganya membalik dan memukul diri sendiri membuat ia terpental dan memuntahkan darah karena di dalam dadanya mergalami guncangan pukulan yang mendatangkan luka. Sementara itu, Tiang Bu yang tadinya juga mencurahkan seluruh perhatian kepada lawannya, menjadi gugup ketika tau-tau dua titik hitam menyambar ke arahnya dengan tepat sekali. Baiknya Sinh Hang sudah terpental mundur sehingga ia bebas. Akan tetapi saking lamanya ia mengadu tenaga tadi, tangan kanannya yang memegang ranting sampai terasa kaku dan kesemutan. Maka ia cepat mengangkat tangan kiri menyempok kelelawar yang menyerang kepalanya. Plak kei lawar itu terlempar dan kepalanya remuk. Kelelawar kedua sudah tiba dan tanpa dapat dicegah lagi menggigit leher Tiang Bu sebelah kiri. Akan tetapi, juga kelelawar ini begitu menggigit tubuhnya berkelojotan dan terlempar ke bawah terus mati. Kiranya tenaga Sinh Hang ditubuh Tiang Bu ketika tadi dikerahkan, masih bekerja keras dan begitu ada yang menggigit leher, otomatis tenaga itu mengalir ke leher menyerang kelelawar tadi. Sinh Hang melihat betapa kelelawar itu menggigit leher Tiang Bu ia menjadi kaget sekali. Selaka tanda seru teriaknya dia cepat melompat ke dekat Tiang Bu tanpa memperdulikan lukanya sendiri. Tiang Bu hanya merasa lehernya tertusuk dan gatal sekali, hidungnya mencium hawa busuk yang memuakan. Biarpun ia belum berpengalaman, namun sikap Sinh Hang dan bau busuk itu menimbulkan dugaan Tiang Bu bahwa kelelawar ini tentu kebisa. Cepat ia meramkan matu dan mengarahkan kekuatan batinnya seperti yang pernah dilatihnya dari kitab Seng Tiantu. Di lain saat ia roboh pingsan, Wan Sinh Hang adalah seorang yang tidak es aja memiliki ilmu silat tinggi dan ilmu pedang nomor satu, akan tetapi ia juga terkenal bagai ahli pengobatan yang jempolan sehingga beberapa orang Keng O yang pernah ditolongnya diam diam memberi julukan Yong, Raja Obat, kepadanya. Sebagai ahli waris kitab pengobatan dari kuasa ucai ahli segala racun, tentu saja begitu melihat kelelawar peliharaan Toat Beng Kui Bo di tempat itu Sinh Hang lantas tahu bahwa kelelawar itu adalah sejenis binatang yang amat berbisa. Kelalawar pantai laut selatan ini sekali menggigit orang sukar diobati lagi. Bahkan setelah meneliti keadaan bisa kelelawar ini puluhan hari lamanya, Sinh Hang hanya sanggup mengobati racun gigitan binatang itu asal saja racun belum menjalar ke jantung orang yang digigit. Hal ini hanya bisa terjadi apabila orang yang digigit segera mendapat pertolongannya, akan tetapi tempat yang digigit itu jauh dari jantung, karena racun yang jahat ini agak lambat jalannya. Sekarang tiang bu digigit di lehernya, dekat jalan darah, dalam beberapa detik saja tentu racun telah menjalar ke jantung dan tak mungkin diobati pula. Maka dengan sedih Sinh Hang cepat berlutut memeriksa keadaan luka pemuda itu setelah agak merasa heran mengapa kelelawar yang menggigit itu mati mendadak. Untuk ketiga kalinya, Sinh Hang terkejut dan terheran-heran lalu kagum setelah ia memeriksa leher yang terkena gigitan kelelawar itu. Pertama kali ia kaget menyaksikan ilmu silat tangan kosong dari tiang bu yang terang jauh mengatasinya, kedua kalinya ia terperanjat menghadapi tenapas Sinh Hang dari pemuda itu luar biasa sekali. Kini untuk ketiga kalinya ia kaget bukan main menyaksikan hal yang aneh sekali. Tiang bu pingsan bukan karena gigitan kelelawar, akan tetapi pingsan yang aneh, jalan darahnya terhenti sama sekali akan tetapi napasnya masih berjalan perlahan-lahan. Hebatnya, racun kelelawar yang jelas kelihatan hitam itu berkumpul dan diam di bawah kulit leher, tidak bergerak-gerak dan tidak menjalar kemana-mana karena semua peredaran darah pemuda itu berhenti seperti tubuh yang sudah tidak bernyawa lagi. Akan tetapi jelas pemuda itu masih hidup karena napasnya masih keluar masuk, hanya detak jantungnya berhenti. Sinh Hang tidak membuang banyak waktu lagi. Cepat ia mengeluarkan jarum peraknya dan menu zuki luka di leher itu mengeluarkan semua racun hitam dengan amat mudah karena hanya berkumpul di bawah kulit. Sambil bekerja ia mengingat-ingat akan penuturan gurunya dahulu, Pak Kek Siansu tentang ilmu batin yang get seperti ilmu sihir, yakni dalam keadaan hidup mematikan raga. Dengan ilmu inilah orang dapat melakukan segala hal-hal seperti menusuk lidah dengan pisau, menusuk dada dengan pedang, menginjak api, dan lain-lain tanpa merasa sakit dan tanpa berpengaruh apa-apa oleh keadaan raga. Apakah pemuda ini sudah memiliki kepandayan semacam itu? Akan tetapi tidak mungkin kalau ini main sihir, karena pemuda itu pingsan. Setelah selesai mengeluarkan semua racun dan selagi ia hendak mencekoki tiangbu dengan pemerah obat kuatnya, tiba-tiba tiangbu siuman, merabai lehernya yang sudah ditutup koyo, obat tempel, lalu berkata, Terima kasih atas pertolongan Wan Syok Syok, Sin Haong Melongo. Ia tidak tahu bahwa sebenarnya tadi tiangbu telah melakukan ilmu yang ia dapat dari kitab Seng Tiantu. Biarpun ia pingsan tak dapat bergerak karena seluruh peredaran darahnya ia suruh berhenti, namun ia masih sadar. Inilah kehebatan ilmu menguasai peredaran darah dan jalanan nafas dan hawa dalam tubuh. Kau, kau hebat sekali, tiangbu, kata Sin Haong dalam hatinya tak luk betul. Kini ia boleh melepas anak ini menemui Toat Beng Kui Bo dengan hati tenang karena percaya penuh bahwa kepardayan pemuda cilik ini sudah cukup tinggi untuk menghadapi nyonya besar majikan daerah bin Motong ini. Wan Syok Syok, kiranya sekarang kau takkan begitu pelit untuk membuka rahasiaku. Siapakah ayah bundaku sesungguhnya dan mengapa sejak kecil aku menjadi anak ayah bundaku di Kim Buntu Sin Haong menjadi serba salah? Terbayang olehnya segala peristiwa di waktu dahulu, baka pedang penakluk iblis. Ia sudah berjanji takkan membuka rahasia itu yang akibatnya hanya akan memalukan tiangbu sendiri dan berarti pula mendatangkan kecemaran bagi nama baik nyonya pangeran wanyin cilun pula Sin Haong maklum betapa bencinya nyonya itu, gak soan li, kepada anaknya keturunan Liu Kongji. Kalau ia membuka rahasia tiangbu, bukanlah itu sama hal nfa dengan mendatangkan malapetaka bagi mereka semua? Sin Haong menjadi bingung betul dan tak dapat menjawab. Tiba-tiba bintang penolong datang, berupa istrinya sendiri. Eh, tiangbu. Kau di sini, teguran ini keluar dari mulut Li Hwa yang muncul dari balik batu-batu karang. Tiangbu menengok dan melihat Hwi Eng Niu Chu masih cantik dan lincah seperti dulu, hanya kini agak lambat gerakannya dan nampak lesu. Tentu saja pemuda ini tidak tahu bahwa itu adalah tanda-tanda seorang wanita sedang mengandung. Segera ia memberi hormat kepada Siok Li Hwa. Melihat munculnya Li Hwa, Sin Haong mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata kepada tiangbu. Tiangbu, kalau hendak bertemu dengan Toat Bengkwi Bo pergilah ke sana dulu. Kau ambillah jalan ini terus ke selatan, sampai di pinggir laut kau belok ke kanan melalui bukit batu-batu karang yang amat sukar. Di sana terdapat tujuh gua-gua besar. Nah, kau masuki gua-gua itu satu demi satu dan di salah satu antara tujuh gua itu kau tentu akan menjumpai orang tua itu. Kalau sudah selesai urusanmu dengan beliau, kau datanglah ke sini, nanti aku akan memberi jawaban atas pertanyaanmu tadi. Dengan kata-kata ini selain untuk memberi petunjuk tentang jalan menuju ke tempat tinggal Toat Bengkwi Bo, juga Sin Haong minta tempoh untuk berunding lebih dulu dengan istrinya. Tiangbu girang sekali. Tidak saja untuk petunjuk jalan mencari Toat Bengkwi Bo, akan tetapi juga karena janji Sin Haong. Ia percaya akan kata-kata pendekar itu maka ia cepat mengaturkan terima kasih, lalu menjurah kepada Li Hwa lalu melompat berlari cepat ke selatan. Dalam sekejap mati saja ia lenyap dari pandangan mata. Sin Haong menarik napas panjang. Luar biasa sekali, anak itu kelak akan menjadi jago yang tiada taranya. Kalau saja watak buruk ayahnya tidak menurun kepadanya, ia lalu menceritakan semua peristiwa yang ia alami tadi kepada istrinya. Dengan terus terang ia akui sekarang saja kepandayan Tiangbu sudah melampaui kepandayanya, apalagi kelak beberapa tahun lagi kalau Tiangbu sudah dewasa benar-benar dan sudah banyak pengalaman. Aku bingung bagaimana menutup penuturannya. Harus menjawabnya. Iya. Mengapa mesti bingung suamiku? Ceritakan saja kepadanya bahwa dia bukan putra Hongkin dan Huilian, melainkan putra Sosoli dan Kongji. Ah, tak mungkin aku sekejam itu. Kau tahu apa yang akan terjadi kalau aku buka rahasia itu, Hwe Amoy? Anak itu akan terpukul batinnya, Soan Li akan tercemar namanya dan kalau ibu dan anak itu dipertemukan, aku khawatir akan terjadi hal-hal hebat dan mengerikan. Li Ilwa maklum akan maksud kata-kata suaminya. Dia memang sudah mendengar semua tentang peristiwa itu dan tahu betapa bencinya Soan Li kepada anak kandung keturunan Kongji. Akan tetapi, lebih tidak baik lagi menutupi kenyataan. Kulihat tiang bubukan anak bodoh dan akhirnya ia tentu akan tahu juga, akan tetapi aku sudah bersumpah rahasia Soan Li. Tanda petik. Tak membuka. Kalau begitu mudah saja, diatur supaya dia mendengar dari orang lain. Lebih baik diatur begini saja. Istrinya yang cerdik ini lalu memberi petunjuk-petunjuk kepada suaminya. Sin Hang mengangguk-angguk setuju. Kata-kata Sin Hang ketika memberi petunjuk kepada tiang bu tentang tempat kediaman Toat Beng Kui Bo memang betul. Setelah tiang bu sampai di tepi laut dan memblok ke karan, ia benar-benar menghadapi perjalanan yang amat sukar. Bukit batu karang yang mendoyong di sepanjang pantai laut itu nampak menyeramkan dan bukan tempat manusia. Pantas saja disebut ban motong, gua selaksa iblis, karena memang banyak iblis dan siluman saja yang patut tinggal di daerah ini. Perjalanan ke gua-gua yang disebutkan oleh Sin Hang bukan perjalanan mudah dan hanya orang-orang berkepandaian tinggi saja dapat lewat di sini. Jalan menanjak atau menurun selalu melalui ujung-ujung batu karang yang tajam meruncing. Jalan di atas batu-batu karang ini tanpa pengerahan ginkang yang tinggi, akibatnya tentu sepatu hancur dan telapak kaki luka-luka. Dari jauh sudah nampak tujuh buah gua menghitam seperti mulut-mulut siluman raksasa terbuka dengan gigi-gigi runcing monongol dari bawah dan bergantungan di atas gigi-gigi runcing batu karang pula. Tentu saja tiang bu tidak tahu di dalam guha yang mana di antara tujuh buah itu adanya orang yang dicarinya, maka terpaksa ia mencari dari guha pertama. Perjalanan yang amat sukar. Guha itu kosong, hanya ada beberapa ekor kelelawar menyambar keluar, akan tetapi segera menjauhi tiang bu ketika pemuda ini menyempok dengan pengerahan hawap pukulan yang cukup akan dapat mematikan binatang-binatang itu kalau berani mendekat. Terpaksa turun lagi dan perjalanan dari guap pertama ke gua kedua lebih sukar lagi. Kembali kosong. Tiang bu benar-benar diuji kesabarannya atau agaknya toat bengku ibo sengaja mempermainkan anak muda ini karena setelah ia buang waktu setengah hari, bersusah payah merayap dari gua ke gua sampai gua ke enam ternyata semua gua yang didatangi tiang bu kosong. Hari telah mulai senjak ketika tiang bu tanpa mengenal lelah mendaki naik ke bukit gua ketujuh. Dari jauh sudah nampak titik-titik hitam, yang ternyata adalah kelelawar-kelelawar hitam kelelawar-kelelawar berbisa yang terbang tinggi di atas kepala tiang bu berkeliling seakan-akan pengintai-pengintai yang pandai. Diam-diam tiang bu ngeri juga melihat ada kelelawar yang amat besar. Panjang dari ujung sayap kiri ke ujung sayap kanan tidak kurang dari sedepa dan besar badan binatang itu seperti anjing kecil. Akan tetapi binatang-binatang ini tidak menyerang, maka tiang bu juga bersikap tenang saja melanjutkan perjalanannya di atas batu-batu karang yang runcing itu, memegang sana merabah sini. Telapak tangan dan kakinya sudah mulai pedas-pedas. Akhirnya ia sampai di mulut gua dan pertama-tama yang menyambutnya adalah asap putih yang harum dari dupa wangi yang dibakar orang di dalam gua. Ia merayap terus dan, benar es aja, di dalam gua itu duduk bersilah menghadapi dupa terbakar dan dikelilingi oleh hulu balang-hulu balangnya yaitu kelelawar-kelelawar besar yang sayapnya hitam berbintik-bintik. Toat Bengku Ibo memandang ke arahnya dengan tersenyum mengerikan. Nenek ini tertawa tanpa mengeluarkan suara, kemudian ketika ia mengangkat tangannya yang penuh kuku panjang ke depan, baru suara ketawanya terdengar, cekikikan seperti suara iblis tertawa. Hai 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 hai, kau bocah murid Hoshio malas di Ome Isan. Besar sekalinya limu, datang dan menjenguk ke semua gua-guaku. Hai 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 hik, kalau bukan murid Ome Isan aku suka mempunyai murid setabah ini. Tanda seru kata-kata sambutan ini melegakan hati Tiang Bu, karena tadinya ia mengira bahwa begitu bertemu ia tentu akan diserang mati-matian oleh nenek biang iblis ini. Ia sudah siap sedia dan diam-diam ia juga tidak berani memandang ringan kepada nenek tokoh dunia selatan ini. Loh Ciam Pual, harap maafkan kalau aku yang muda berlaku lancang, datang menghadap tanpa dipanggil, katanya hormat. Hai 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 hai, dasar murid gundul gendeng. Bersopan-sopan menjemukan nenek itu mengambil babakan kayu harum dan mengawurkannya di atas pedupaan. A.S. Ap baru putih tebal bergulung-gulung naik dan bau harum memenuhi gua yang buruk dan kotor itu. Orang muda, kau datang ada apakah? Apa tidak cukup bertemu dengan anak mantuku di luar sana? Aku sengaja datang mencari Loh Ciam Pual untuk minta kembali kita Pome Isan yang dulu terbawa ke sini. Tiang Bu masih berlaku sabar dan menghindar kata-kata tuduhan mencuri. Kalau aku tidak mau mengembalikannya kepadamu, bagaimana sepasang metu itu liar menyapu keluar gua dan dua ekor kelelawar datang dari luar, sedangkan yang berada di dalam menggelepar teleparkan sayap. Kalau demikian, terpaksa aku yang muda berlaku kurang ajar dan mohon dilanjutkan pibu di puncak Pome Isan gaulu. Aku bersedia mengorbankan nyawa untuk memenuhi tugas ini mengumpulkan kembali kitab-kitab Pome Isan yang tercuri. Hai hai hai. Kau luar biasa sekali. Hebat. Setua ini baru sekarang ini aku mengalami ditantang oleh seorang bocah masih ingusan. Benar-benar besar sekali nyalinya. Bocah siapa namamu namaku Tiang Bu, jawab pemuda singkat. Tidak pakai si, keturunan Tiang Bu mengjeleng kepala. Lupa lagi siapa si ku nenek itu tertawa cekikikan, suara ketawanya aneh sekali, ada nada marah ada juga nada menangis. Binatang-binatang kelelawar di dekatnya berterbangan tidak menentu di atas kepalanya, agaknya mereka pun bingung mendengar suara ketawa ini dan tidak tahu mereka di perintah apa. Masih kecil kau sudah memiliki wata aneh, kata Toat BNG Kui Bo, kemudian ia nampak sungguh-sungguh ketika terkata lagi, Tiang Bu, karena kau mewakili dua orang gundulo meisan yang sudah tewas, baik aku mengaku terus terang bahwa dalam keributan itu, aku menyelamatkan sebuah kitab dari tangan penjuri itu. Akan tetapi setelah kulihat, kitab ini ternyata cocok sekali untuk seorang tua bangka yang penuh dosa seperti aku, sama sekali tidak ada artinya bagi seorang bocah seperti engkau. Kitab ini dapat berjasa besar sekali untuk tu dan karenanya akanku pelajari untuk bekal mati. Kau tidak boleh minta kembali, mana Tiang Bu mau percaya? Kalau kitab tidak berarti, mana nenek ini mau mengambilnya dan menahannya? Tentu kitab pelajaran ilmu silat yang tinggi. Kedua orang suhunya pernah menyatakan kepadanya bahwa kalau kitab-kitab pelajaran ilmu silat tinggi terjatuh ke dalam tangan orang jahat, maka akan merupakan hal yang berbahaya sekali, dan harus dihalangi. Lebih baik kitab pelajaran itu dibakar daripada terjatuh ke dalam tangan orang jahat. Karena selain hal itu berarti akan memperkuat kedudukan orang-orang jahat, juga kelak dapat mencemarkan nama baik dua orang Hwasyo Omeisan itu, bahkan dapat mencemarkan nama besar Tatmo Chowisu dan Huat Hian Chowisu dua orang guru besar itu. Kalau begitu, terpaksa aku minta pelajaran dari Locian Pua, kata Tiang Bu menantang dengan sikap tenang. Kembali ia bersiap sedia menghadapi serangan mendadak dari nenek itu. Akan tetapi aneh, nenek itu menghela nafas dan tidak berbuat apa-apa, lalu berkata perlahan, Aku sudah pernah mencoba kepandayanmu di Nole Maisan. Ilmu silatmu tinggi dan singkangmu hebat. Tidak kepalang dua orang kakek gundul mengambilmu sebagai murid. Akan tetapi jangan kira aku masih kurang akal dan kepandayan untuk membunuhmu. Mudah bagiku untuk membunuhmu, apalagi kau berada di sini. Hmm, soalnya, semenjak membaca kitab itu, aku tidak mau lagi membunuh Manuaya tanpa dosa. Dan kau anak baik, aku tidak mau menambah dosa Locian Pua. Memang aku pun tidak suka berkelahi, apalagi dengan Locian Pua yang berilmu tinggi. Akan tetapi kitab itu diambil dari Ome Isan dan aku sudah menerima pesan suhu agar mengambil kembali semua kitab-kitab itu. Dan selanjutnya, akan kau apakan kitab-kitab itu selanjutnya terserah kepadaku akan tetapi sudah pasti kitab-kitab itu takkan terjatuh ke dalam tangan orang-orang jahat. Ha, kau menggolongkan aku manusia jahat. Memang tidak salah. Aku jahat, lebih jahat daripada kelelawar-kelelawar berbisa ini. Aku tadinya tidak peduli, tidak takut hukuman neraka. Tidak taunya semua itu ada hukuman timbal baliknya dan semua perbuatanku merupakan tamparan bagiku sendiri. Ah, bocah bernyali besar, tahukah kau bahwa kalau aku dulu membaca kitab yang kau minta itu, pada saat ini kau tentu sudah menggeletak mampus dan darah serta dagingmu menjadi umpan kelelawar-kelelawarku. Aku tidak takut mati, Locian Pua. Lebih baik mati menjalankan tugas daripada hidup melihat kitab dipelajari orang lain dan kelak kepandayan dari kitab dipergunakan untuk perbuatan jahat. Ha, kau memang hebat. Apa kau kira kitab itu kitab pelajaran ilmu silat tiang bu? Kalau itu kitab pelajaran silat, mana aku sudi menyimpannya? Semua ilmu silatku boleh kutukar cuma-cuma dengan pelajaran dari kitab itu. Kau tidak percaya? Apa kau mau berjanji bahwa kalau kitab itu bukan pelajaran silat kau mau meminjamkan atau memberikan kepada kuti yang bu berpikir sejenak? Dua orang suhunya adalah hwasyo-hwasyo yang alim dan suci. Sangat boleh jadi di antara setian banyaknya kitab-kitab itu, terdapat kitab suci yang tidak ada hubungannya dengan ilmu silat, melainkan kitab pelajaran ilmu batin agar manusia dapat mencari kebenaran sejati. Kalau betul kitab itu hanya pelajaran agama atau kebatinan dan dapat menyembuh katolat bengku ibo dari kejahatannya, bukankah akan berjasa baik dan apa salahnya dipinjamkan? Baik lociampul. Aku berjanji bahwa setelah melihat kitab itu dan mendapat kenyataan hanya kitab pelajaran berhubungan dengan kebatinan dan tidak ada hubungannya dengan ilmu silat atau ilmu kegagahan lain, kitab itu boleh kupinjamkan kepada lociampul untuk sepuluh tahun lamanya. Nenek itu tertawa cekikikan. Kau memang bocah pintar dan berhati baik. Nah, kau periksalah kitab ini sambil berkata demikian, toat bengku ibo mengeluarkan sebuah kitab yang sampulnya kuning dan melemparkan kitab itu ke arah tiang bu. Pemuda ini segera menerimanya dan cepat membalik-balik lembaran kitab itu di bawah penerangan matahari yang sudah menyuram. Pada halaman pertama ia melihat judul kitab itu ditulis dengan huruf-huruf besar. Delapan jalan utama di bawah huruf-huruf besar ini tertulis dengan huruf-huruf kecil. Sari pelajaran dari Yang Mulia Jilaihut untuk membebaskan diri dari siksa dunia. Tiang bu mengerutkan kening. Melihat nama Tiong Jin Hoesho di ujung bawah sampul dan melihat tulisan-tulisan kecil itu, tidak salah lagi bahwa kitab ini memang kitab suhunya. Dan melihat bunyi judul dan penjelasannya, tidak dapat disangsikan lagi bahwa ini tentu kitab pelajaran yang menjadi kitab suci dari agama Buddha, mengandung semacam pelajaran kebatinan. Ia masih kurang puas, dan membuka-buka halaman selanjutnya. Dengan pandang matanya yang tajam ia mencari-cari namun tak dapat menemukan sebuah kalimat pun yang menulis tentang ilmu silat. Ia melihat kalimat-kalimat yang tak dimengertinya seperti, hanya ada delapan jalan utama, empat kebenaran mulia, kebajikan yang utama adalah bebas nafsu, manusia utama adalah dia yang dapat melihat pelajaran ini. Di bagian lain dari kitab itu Tiang Bu membaca kalimat-kalimat yang berbunyi, segala yang tercipta akan musnah. Segala yang tercipta mendatangkan duka nestapa dan sakit. Segala bentuk itu tidak asli dan palsu adanya. Dan banyak kaimat-kalimat lain yang tidak begitu jelas baginya, akan tetapi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilmu silat. Terima kasih telah menonton!